Salam Rahayu dan Salam Budaya Bagi saudaraku pecinta budaya misanta Mari kita simak dan nikmati kembali Lanjutan kisah legenda Penansang dalam kitung tahta asmar Karya Nasirun Purwokatun Yang saat ini telah memasuki episode ke-88 Dengan judul Kalulun koloh tidur Saudara Di episode yang lalu telah dikisahkan Betapa kundah dan gerisah Sunan Kudus Pemilik Pantik Kudus Atas kedatangan Sunan Geri Praktikal Atau Sunan Geri Prapet Yang mengabarkan bahwa Sultan Bagus Mukmin Yang diangkat menjadi sultan Keempat Keraton Gemak Bintoro Telah mengundurkan diri Sehingga terjadi kekosongan Di Keraton Gemak Bintoro Maka usulan Sunan Geri Prapet Adalah mencari pengganti Yang tak lain Dan tak bukan Yang dicalonkan adalah Atipati Jipang Panwat Atipati Haryu Penangsa Dan perbincangan Di selam di masjid itu pun Terus berlanjut Hingga Sunan Geri melaporkan Bahwa keputusan Yang akan diambil oleh Sunan Kalijoko Adalah Dengan mengangkat Seorang Wakil Sultan Wakil Sultan Sunan Kudus Berkeranyit Mendengar keputusan itu Dan Sunan Geri tersenyum Sambil berucap Begitulah Yang disampaikan Roma Kalijoko Roma Kalijoko Roma Sunan Bukankah selama ini Patih Pamakkas Telah diberi kekuasaan itu Sebagai maha patih Hamangku bumi Yang sebenarnya merupakan Pakil dari Sultan Tanya Tanya Makanku Hanya menurut Roma Kalijoko Kepemimpinan Namas Pamekas Tak seperti Yang diharapkan Karena meski telah diberiman dan penuh atas kekuasaan Tak pernah berani mengambil keputusan Maka beliau menginginkan tetap ada orang yang merupakan wakil dari Sultan yang bertakta Dan inilah kesempatan kita untuk menyalongkan nafas hario penangsang rohom Demikian penegasan sunang kiri praktikal Sunang kudus mengelah nafas panjang Pelaki tua berjubah putih itu masih mencoba mencernak keputusan yang telah diambil sunang kali jogu Sebuah keputusan yang menurutnya menyimpang dari aturan yang selama ini berjalan dalam pemerintah Karena dalam kitab Jaya Lengkara maupun Silokantara Tak pernah ada aturan untuk mengangkat wakil Sultan Namun pelaki penghulu ulama demak itu sama sekali tak memberikan tanggapannya Atas ketidakberesan dalam pengambilan keputusan Ia hanya terus mendengarkan apa yang disampaikan sunang kiri praktikal Jadi dalam pertemuan kemarin itu Saya telah meyakinkan bahwa tidak perlu merasa Bahwa keputusan sebelumnya salah Kalau harus mengangkat Sultan kembali Secara resmi Sultan Mumin sudah meletakkan jabatan Berarti dia pernah menjadi sultan Dan itu bukan keputusan yang salah Justru harus kita hargai ketika dia merasa memang tidak mampu Daripada kita dipimpin oleh pemimpin yang merasa mampu Tetapi sesungguhnya tidak mampu Demak ke depan akan seperti apa Kalau tidak segera ada keputusan yang tepat dan cepat Demikian penegasan Sunang kiri praktikal kepada Sunang Kudus Sunang Kudus pun menangkap ada kecemasan yang sama dengan kegelisih sahanya Sebuah kekhawatiran akan masa depan keraton Demak Bintoro Yang makin tidak jelas arahnya Mendadak tengah perbincangan Amir Hasan Yang sebelumnya sedang berbincang dengan ayahnya Meminta diri untuk berpamitan Puntun dalam sewu Tanjung Romo Giri Ucapnya kemudian Saya mohon diri dulu Masih ada beberapa pekerjaan yang harus Saya selesaikan Sunang Kiri menolehkan pandang kepada laki muda yang bersilah Di sebelah kanannya Mau kemana pagi-pagi begini namas Terus segera keloram mencari kabar terakhir tentang Kak Mas Panuntun Kanjeng Romo Sunan Demikian menjawab Amir Hasan kepada Sunang Kiri Praktikal Nah Mas Panuntun Kena apa Tanya Sunang Kiri Praktikal Sementara Amir Hasan tertiap sejenak Sambil mengangguk ke arah Sunang Kudis Loon Sewu Loon Sewu Ganjeng Romo Sunan Beri Praktikal Sunang Kudis pun membalas anggukan Menyatakan persetujuannya Kemudian ia berpesan Kepada putranya yang bernama Amir Hasan Jangan lupa perintahkan para santri Untuk mempersiapkan acara nanti malam Dan beritahu Nyai Gede Yudung Penangsang akan datang ke Pantik Kudis Setelah salat maktip Hingga lamaran kisah kita adalah setelah insat Sampaikan pula kepada Kanjeng Ibu Untuk mendampingi Retno Pospitosari Selama lamaran Demikian Penegasan Sunan Kudis kepada putranya Amir Hasan Dan Amir Hasan menganggukkan kepalanya Kemudian berpamitan meninggalkan serapi masjid Tempat sang ayah masih terus berbincang Dengan suni Sunan Kiri Praktikal Sementara Sunan Kiri Praktikal yang mendengar perbincangan tersebut terpancing penasarannya Setelah Amir Hasan melarikan budanya meninggalkan halaman masjid Ia pun bertanya Non sewi Kanjeng Romo Sunan Kudis Siapa yang mau pelamaran Romo Sunan Kudis tersenyum Sambil berucap Insya Allah nanti malam Nakmas penangsang akan melamar santri Kudis Dan bulan depan kami rencanakan untuk mengelan Walimah Demikian penegasan Sunan Kudis Lepada Sunan Kiri Praktikal Sunan Kiri pun mengangguk Baruqaulahu alhamdulillah Memang lebih baik begitu sebelum nakmas penangsang menjadi sultan Sudah mempunyai permaisuri Hanya kalau boleh tahu Putri mana yang akan digitibah Nakmas penangsang Romo Demikian Tanya Sunan Kiri kepada Sunan Kudis Dan perbincangan tentang pernikahan Hari penangsang pun Berlanjut antara kedua ulaman demak tersebut Pembicaraan yang kemudian dilanjutkan Dengan hilangnya panuntun Yang langsung membuat kaget Sunan Kiri Udara pagi di Masjid Kudis Terus berengbus menyegarkan peruangan seram Sampai ketika Sunan Kiri menanyakan Ketidakadiran Sunan Kudis Dalam pelantikan sultan setengah tahun silam Pelantikan yang berjalan tidak seperti sebelumnya Karena tidak diangkat dan dilantik oleh penghulu Waliul Ampri Jadi undanan kasultanan tidak sampai ke Kudis Tanya Sunan Kiri kepada Sunan Kudis Dan Sunan Kudis tersenyum Sambil berucap Bahkan juga tidak sampai kenjeparat Dan juga dipangpang olat Ulaman demak Pemimpinan pesantra negeri Kedatut itu pun Makin menampakkan keheranannya Karena sebelumnya Ia Hanya menduka Bahwa Sunan Kudis kecewa Dengan penetapan Karena penangsang yang dicalunkan Telah gagal menjadi sultan Hingga ketika mendengar penjelasan itu pun Ia kemudian meminta maaf Kepada Sunan Kudis Dan mereka pun saling berbincang kembali Memikirkan permasalahan kasultanan Yang menurut mereka makin mengkhawatirkan Hari telah menjelang siang Terlihat lalu-lalang para pedagang Makin memadati jalan di depan masjid Para pedagang dari berbagai wilayah Yang saling bertukar barang dagangan Di pasar yang terletak Tak jauh dari sebelah timur masjid Sunan Kudis pun mengajak Sunan Kiri pindah ke Panti Kudis Yang lebih tenang Tidak usah terburu-buru pulang Ke giri ke Dantor Nak mas Sunan Pratikal Menginap saja di Panti Kudis Biar sekalian bisa menyaksikan Kikbah penangsang nanti malam Demikian ajakan Sunan Kudis Kepada Sunan Pratikal Sunan Kiri Pratikal tersenyum Incih Romo Biar nanti saya juga bisa menyampaikan Langsung kepada nak mas Haryo penangsang Agar mau dicalankan Menjadi wakil sultan Dan Sunan Kudis pun tersenyum Dengan pelan ia tiba-tiba berkata Kalulun kalatidah Kalulun kalatidah Romo Tanya Sunan Kiri sejenak tersentak Sunan Kudis hanya menjawab Dengan senyuman Sambil berjalan Lelaki tua itu memandang Langit diatasnya Yang cerah cemerlang Benar-benar tidak seperti benarnya Yang tengah penuh Kecamuk berbagai ketekangan Bagaimana mendung tebal Menggelayut pikirannya Yang masih mengumpal membayang Ia pun kembali berkata Dalam hati Kalulun kalatidah Mungkin inilah yang harus terjadi Hingga keberadaan Di Waliul Ampri pun Menjadi tidak jelas lagi Bahkan kabar begitu penting Kalau bukan Sunan Kiri Yang menyampaikan Sampai tahun depan pun Mungkin tak mengetahui Mau dibawa ke mana Demak Kalau keadaan terus Seperti ini Sambil terus berjalan Pulang ke Panti Kudus Lelaki tua Ulaman Demak itu Terkenang sebuah Nyanyian Yang membuatnya Memisikkan Hitungan Mangkeo Derajating Projo Kaworyan Bus Suryo Ruri Perulah Pangareping Ukoro Karotan Popap Atilar Salastudi Sarjono 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 Keru Kalulun Kolotido Tindam Tindam Tandaning Demati Ardayaning Rak Dining Karoban Prubedo Demikianlah Kira-kira Seir Kidungan Yang dilantongkan oleh Sunan Kudus Sementara Sunan Kiri yang berjalan Di sebelahnya pun Menikmati Dan langit Di atas Kudus Makin terang Sinarnya Memancar Terik ke bumi Sementara Kidungan Sunan Kudus Masih terus Mengalun Pelan Sebuah Kidungan Yang Syarah Perenungan Yang Membuat Sunan Kiri Terbawa Dalam Penghayatan Sekarang Martabat Kekuasaan Ini Telah Terlihat Sunyi Sepi Dan Mati Merusak Segala Pelaksanaan Peraturan Karena Kehilangan Keteladanan Orang-orang Yang meninggalkan Aturan Utama Para Cendikiawan Dan Para Ahli Terbawa Serta Hanya Ikut Arus Dalam Taman Kebimbangan Pakaikan Kehilangan Tanda-tanda Kehidupan Menyaksikan Dunia Yang Penuh Kesengsaraan Karma Terhalang Berbagai Rintang Demikian Gera-gera Terjemang Sair Ketungan Sunan Kudis Yang Dilantungkan Sambil Berjalan Menuju Panti Kudis Bersama Waliu Amri Dari Remak Bintoro Yang Bernama Sunan Pratikal Atau Sunan Diri Merapek Nah Sudara Sampai Berjomba Dilanjutan Kisah Legenda Penangsang Dalam Kitung Tahta Asmar Salam Raya Salam Budaya Sampai Jumpa